Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siap bersandai kembali menyaksikan apa kabar Indonesia Siang bersama Ana dan Fena kita akan menghadirkan sejumlah informasi terkini ya Fena tentunya yang akan kami hadirkan salah satunya di segmen dialog? Ya, di segmen dialog nanti kita akan hadirkan langsung mungkin Ustadz Yusuf Mansur selaku saksi nikah yang bisa berbicara mengenai wejangan yang sebelumnya dikatakan pernah disampaikan oleh keduanya baik itu Rericis maupun Tukurya Baik, informasi pertama tentu akan kami hadirkan untuk Anda dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang Pemirsa ini salinan putusan perceraian antara selebriti Rericis dan juga pasangannya Tukurya membuat heboh Meski identitas keduanya telah disamarkan tetapi kronologis permasalahan rumah tangga hingga cek cok keduanya terkuat Perceraian selebriti yang juga youtuber Rericis dan Tukurya menjadi sorotan publik Apalagi setelah berkas atau salinan putusan cerai penggugat yang berisi kronologi permasalahan kertakan rumah tangga mereka tersebar luas di media sosial Dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI, pengadilan agama Jakarta Selatan tidak mencantumkan identitas Tetapi alasan penggugat meminta cerai yakni lantaran tergugat sempat mendiamkannya selama satu minggu Terperinci berkas itu juga menulis jika penggugat juga sempat berseteru dengan ibunda tergugat Tukurya sebagai tergugat membantah bahwa dirinya berbeda sikap karena ditransfer 500 juta Ia menganggap uang 500 juta yang diterima adalah hasil kerja kerasnya selama ini Poin-poin yang memberatkan atau membunuh karakter saya yang ingin saya luruskan sebelum semakin liar dan menjadi jadi Poin pertama yang saya mau jelaskan adalah Saya bekerja Bukan pria yang maaf katanya kasar banget Seperti yang disebutkan oleh para-para buzzer Dengan akun-akun bodong yang menyerang semua sosial media saya Keluarga, manajemen, dan orang-orang terdekat saya Saya pertama kali bertemu dengan ibunya anak saya dalam kondisi bekerja Kemudian saya berhenti, pindah ke Jakarta dan untuk menikah dengan istri saya Dan langsung saya bekerja dalam ikatan pernikahan karena istri saya adalah seorang konten kreator Semua hasil pekerjaan bareng kami Saya tidak pernah minta benefitnya Tapi saya serahkan untuk kebutuhan keluarga kecil saya Jurubicara Mahkamah Agung, Soeharto pun angkat bicara bahwa sistem informasi perkara itu Sudah tidak dipublikasi karena telah diunduh sebanyak 623.766 kali oleh masyarakat Apakah salinan putusan perceraian dapat diakses siapapun tanpa terkecuali? Bukankah lampiran itu bersifat pribadi? Kenapa bisa dengan mudah dikonsumsi publik? Tim TV One mengabarkan Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa Seorang pria di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Membakar sebuah mobil dan rumah milik mantan istrinya Pelaku melakukan aksinya lantaran mantan istrinya menolak diajak kerucuk oleh pelaku Seorang pria di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, selasa malam tega membakar sebuah mobil dan rumah milik mantan istrinya Diduga mantan istrinya tersebut menolak untuk diajak kerucuk kembali oleh pelaku Korban mengetahui peristiwa tersebut langsung melaporkan kejadian ke pihak kepolisian Polsek, Keraja Galu Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, terlihat seorang pria tengah mengikuti mantan istrinya Yang akan berbelanja di sebuah minimarket di Desa Cipinang, Kecamatan Raja Galu, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Saat korban hendak masuk ke dalam minimarket, pelaku langsung menyerah mobil milik mantan istrinya Dengan bahan bakar minyak dan membakar mobil tersebut Korban yang histeris melihat peristiwa itu langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar Selain itu, setelah membakar mobilnya, pelaku langsung kabur ke rumah korban Ternyata di sana, pelaku membakar rumah mantan istrinya tersebut Ibu kenal dengan pelaku? Ya kenal, mantan suami Oh mantan suami Iya, mantan suami Itu membakar rumah dulu atau mobil dulu? Mobil dulu Mobil dulu Iya Abis mobil, saya teriak, dia hanya kabur Terus Rumah Aksi pembakaran mobil dan rumah yang dilakukan oleh seorang pria tersebut Diduga lantaran korban menolak diajak rujuk oleh pelaku atau mantan suaminya itu Kini, korban melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian Dan kasus ini masih ditangani oleh pihak Polsek Raja Galuh Dari Majalengka, Jawa Barat Ervan Septiawan, TV1, mengabarkan Ya, pemirsa seorang suami ini membunuh istri dan membacok mertua laki-laki hingga mengalami kritis Peristiwa sadis ini terjadi di Desa Tambuan, Kejabatan Maesan, Kabupaten Bindahasa Selatan, Sulawesi Utara Seorang pria tercantik di Desa Tambuan, Minahasa Selatan dibunuh secara sadis oleh suaminya Lebih memilukan lagi, korban ternyata baru melahirkan dan meninggalkan bayi berusia satu bulan Pelaku menyerang korban berinisial RT ketika tidur Saat hendak meminta pertolongan, korban kembali diserang oleh pelaku dengan parang di bagian belakang kepala Setelah menyerang sang istri, pelaku menuju rumah mertua Pelaku lalu menganiaya ayah mertuanya dengan parang Sementara itu, ibu korban sempat mendengar teriakan minta tolong dari korban Namun ketika mendatangi tempat kejadian, korban sudah terkapar dengan luka bacokan Kumpulkan mereka itu, itu orang-orang Tuhan, apa ini jadi bagi ini Tuhan Sudah, langsung katu bilang Tolong bawa di rumah sakit Tapi anakku, langsung ambil kunci Itu orang mau bawa Dan langsung katu muat Bawa itu indah Serta kita dengar informasi Dia ada api apa lagi Coba sampai begitu ya kita Akibat beriswa sadis tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan jari Hingga akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Cantia Tompas Sobaru Sementara itu, mertua pelaku mengalami luka potong dan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Motif kasus ini diduga karena permasalahan internal keluarga dan mendapat bisikan saat tidur Peristiwa itu terjadi subuh Pada saat malam hari Antara korban dengan tersangka Pulang tidur ke rumah Pagi harinya memang ada suara yang Membangunkan tersangka Sehingga tersangka tersebut Berpikiran yang bagaimana Mengambil senjata tajam di dapur Dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya Korban meninggalkan dua orang anak kecil yang berusia 7 tahun dan 1 bulan Pelaku sendiri saat ini sudah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres, Minahasa Selatan Dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One menggabarkan Pemirsa viral kendaraan roda 4 mewah ini berplat B3BAS menggunakan strobo dengan kecepatan tinggi Menyalip kendaraan lainnya di ruas jalan tol Paster, Bandung Bahkan kendaraan mewah itu menyalip menggunakan bahu jalan lajur kiri yang hanya digunakan dalam keadaan darurat Inilah video viral kendaraan mewah SUV menggunakan plat nomor B3BAS yang direkam pengguna jalan tol lainnya saat menyalip Dengan kecepatan tinggi di ruas jalan tol Paster, Bandung, Jawa Barat Dalam video tersebut terdapat keterangan bahwa kejadian itu terjadi pada Senin pagi yang lalu Bahkan kendaraan mewah itu pun tampak terlihat menggunakan strobo yang dinyalakan saat melintas di ruas jalan tol Paster Atas kejadian itu, meskipun belum ada laporan kepada petugas Menurut petugas Jasa Marga Cabang Purbalenyi, wawon secara aturan bahwa jalan itu tidak bisa dilewati kecuali dalam keadaan darurat Jadi lajur kiri ini digunakan hanya untuk lajur darurat Tidak boleh untuk mendahului, mendahului harus melalui lajur kanan Jadi lajur darurat atau lajur kiri itu digunakan hanya untuk kendaraannya mengalami hambatan Misalkan mobilnya mogok atau membutuhkan bantuan derek dari kami Itu baru menggunakan bisa berhenti di lajur sebelah kiri Wawon juga menyatakan mobil mewah plat B3 bus itu jelas menyalahi aturan karena selain membahayakan pengguna kendaraan lain Yang berhenti juga membahayakan pengemudi itu sendiri Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan Aksi kejar-kejaran dua sepeda motor di jalan lintas Curup Lubuk, Linggau Viral di media sosial Dan ternyata kejadian tersebut adalah aksi pengejaran yang dilakukan korban pembegalan terhadap pelaku pembegalan sepeda motor Inilah rekaman video yang viral di media sosial Detik-detik mendegangkan saat seorang warga melakukan pengejaran terhadap penggendaraan sepeda motor lainnya Di jalan lintas Curup, Lubuk, Linggau Dalam video berdurasi 3 menit 18 detik tersebut Terlihat dua orang yang mengendarai sepeda motor mengejar seorang penggendaraan motor lainnya Yang menggunakan baju berwarna merah Ternyata pria berbaju merah tersebut merupakan pelaku pegal Sementara salah satu dari dua pria yang melakukan pengejaran merupakan korban pembegalan Dan motor yang dikendarai pelaku merupakan milik korban yang berusaha dibawa kabur pelaku Aparat Polsek Selupu Rejang mendapati laporan telah terjadi aksi pembegalan Korban dihadang oleh tiga orang pelaku dan berampas serta membawa kabur sepeda motor korban Polisi pun langsung melakukan pengejaran alhasil pelaku pun berhasil diringkus Ada kejadian kebekalan Pada saat itu pemilik motor langsung mengejar tersangka juga Dan langsung sebagiannya melapor ke Polsek Kami koordinasi dengan Polsek Sinagelingi Dan melakukan pengejaran juga dengan masyarakat Alhasil itu pelaku dapat kita amankan Belakangan diketahui pelaku adalah warga Desa Apur Kecamatan Sindang Peliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama Kini pelaku menjalani pemeriksaan Dan dua rekan pelaku yang identitasnya telah diketahui Masih dalam pegejaran polisi Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One menggabarkan Heboh dan menimbulkan keresahan Beredar video kondisi ruang IGD RSUD Casbuloh Abdul Bajit, Kota Bekasi, Jawa Barat Membludak dipenuhi pasien demam berdarah Informasinya kami hadirkan Kembali menyaksikan apa kabar Indonesia Siang, pebersa seorang mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat Ini menjadi korban begal pada saat pulang kuliah Korban dianiaya oleh pelaku karena melawan Ya, uang pembayaran kuliah korban ini raib Di bawah pelaku Siva Salwa Alawia Seorang mahasiswi Universitas Kancana Cianjur, Jawa Barat Menjadi korban begal Korban mengalami luka di bagian perut dan kepalanya Usai dianiaya begal Korban pulang kuliah sekitar pukul 5 sore Dan membawa uang pembayaran SPP sebesar 7 juta rupiah Tidak ada rasa curiga saat melintasi jalan sepi Karena jalan tersebut merupakan jalan yang setiap hari korban lalui Tiba-tiba di pertigaan Burengkang Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang Seorang pengendara motor memepet korban Dan mengeluarkan senjata tajam Meminta korban menyerahkan motor dan uang yang ada di dalam tasnya Saya itu curiga kenapa dia nendang-nendang Ban belakang saya kan Terus saya itu ada curiga Ini orang pasti begal Misalnya tadi si Pak Ngitung uang Dengan jumlah yang besar di pinggir jalan Kemudian ada suara motor Warga yang lain Dia kabur Sebelum kabur dia Ngikat kaki saya dulu Pakai jaket saya Korban ditemukan warga Dengan kondisi lemas dan luka memar Di perut dan kepala Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Cugenang Dan petugas sudah mengantongi ciri-ciri pelaku Setelah meminta keterangan saksi Dan memeriksa kamera pengawas Di jalur yang dilintasi korban Dari Cianjur, Jawa Barat Khairan Syah, TV One, mengabarkan Ya heboh dan menimbulkan keresahan Beredar video kondisi ruang IGD RSUD Di Ciasbulo, Abdul Bajid Kota Bekasi, Jawa Barat Membeludak dipenuhi Pasya Deba Bedara Pihak RSUD membenarkan lokasi yang ada dalam video Namun tidak mengetahui kapan kejadian itu direkam Inilah video viral berdurasi 34 detik Yang memperlihatkan kondisi kacaunya Ruang IGD RSUD Ciasbulo, Abdul Majid Milik pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat Dalam video tersebut Perekam menarasikan bahwa Ruangan penuh oleh pasien demam berdarah Selasa siang terlihat Kondisi ruang IGD ramai oleh pasien Dan juga keluarga yang mengantar Situasi ini tidak jauh berbeda Dengan kondisi di dalam video yang viral Terlihat sejumlah petugas medis Juga nampak sibuk memberikan penanganan pasien Sementara itu, beberapa ruangan pasien Rawat inap untuk anak-anak Juga terpantau penuh di setiap tempat tidur Pihak Rumah Sakit mengakui Pasien DPD dalam 6 bulan terakhir Begalami peningkatan hingga mencapai 200 orang di IGD Penuhnya ruang IGD oleh kunjungan pasien Sepenuhnya tidak terdiagnosa DPD Akan tetapi ada pasien kejala lain Juga turut dirawat di ruang IGD Kunjungan pasien terbanyak saat ini Adalah infeksi saluran pernafasan Dalam 6 bulan terakhir ini IGD kita dalam kondisi yang penuh Jumlah normalnya adalah 60 tempat tidur Tapi kunjungan dalam 24 jam Itu bisa 200 sampai 250 pasien per hari Ya saya memastikan bahwa video yang dibuat itu bukan dari tim RSUD Ya mungkin oleh pasien atau keluarganya saya tidak paham Tapi saya pastikan itu betul kondisi IGD di RSUD ya Diketahui dari data yang beredar di Dinas Kesehatan Kota Bekasi Hingga akhir April jumlah warga yang terjangkit DPD Diperkirakan mencapai hampir 1.400 orang Dari Bekasi, Jawa Barat Maksanuddin Kurniawan, TVON mengabarkan Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di RSUD Dr. Chasbul Abdul Majid Kota Bekasi Telah berkampung dengan rekan kami Iman Fajar yang akan melaporkannya langsung untuk Anda Iman silahkan Ya selamat siang Fena Ana dan juga pemirsa Benar sekali memang belakangan hari ini Masyarakat dihebohkan dengan sebuah video viral Yang menunjukkan bagaimana ramainya Penuhnya ruang instalasi gawat darurat Dari RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat Dan dalam video tersebut pemirsa Narasi yang ada di video tersebut adalah Bagaimana terjadi lonjakan pasien dari demam berdarah Dan untuk itu, untuk mengetahui seperti apa Situasi terkini dari RSUD Kota Bekasi Dan seperti apa yang terjadi dalam video tersebut Kita sudah bersama dengan Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Dr. Kusnanto Saidi Selamat siang dok, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Dok, kita mau tahu nih dok Sebenarnya apa yang terjadi Dalam video tersebut Karena di narasinya adalah Terjadi lonjakan pasien DBD Di RSUD Kota Bekasi, bagaimana dok? Ya, kami coba mengklarifikasi Tentang video viral yang Dibuat oleh Bukan dari RSUD Asbul Abdul Majid Tapi saya pastikan memang itu IGD RSUD Asbul Abdul Majid Cuma tanggal dan kapannya saya belum tahu Dan saya sampaikan kepada masyarakat Alhamdulillah melalui TP1 Bahwa yang disampaikan itu Bukan semua pasien demam berdarah Jadi kondisinya memang Kondisi dalam keadaan penuh Karena di dalamnya juga ada penunggu pasien Jadi saya pastikan bahwa Hari ini RSUD Asbul Abdul Majid Baru merawat sekitar 502 orang Bahkan hari ini yang datang ke IGD Baru 7 orang Dan yang dirawat total hari ini Sebanyak 31 pasien Di ruang rawat inap kita Untuk narasi yang di video tersebut kan adalah Peningkatan jumlah DBD nih Pak Apakah masyarakat perlu waspada Mengenai adanya peningkatan DBD Dalam beberapa belakang waktu ini Pak Iya Sebetulnya DBD adalah penyakit yang berbasis lingkungan ya Karena kita juga ketahui bersama Cuaca yang cukup ekstrim ya Jadi tumbuh jentik nyamuk cukup Juga berkembang biak dengan baik Sehingga ini menyebabkan Peningkatan pada jumlah kasus demam berdarah Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat Agar terus menjaga lingkungan Karena penyakit ini adalah berbasis lingkungan ya Seperti itu Seperti keterangan dalam video tersebut kan Disebutkan bahwa Kamar-kamar di RSBD Kota Bekasi ini Mulai penuh nih Apa saja langkah yang dilakukan oleh RSBD Kota Bekasi Untuk menangani permasalahan tersebut Ya Sebetulnya kita 6 bulan terakhir ini Memang dalam kondisi peningkatan jumlah Kunjungan pasien ya Baik melalui rawat jalan maupun rawat inap Di rawat inap sendiri memang Keterisian ruang rawat inap kita 90-91% Kemudian kunjungan IGD Yang kapasitasnya hanya 60 bed Tapi kunjungan dalam 24 jam Itu bisa mencapai 200-250 pasien Dan pemulangan pasien per hari itu Rata-rata kurang lebih 100 Jadi ada yang delay Sementara SOP yang kita Ikuti aturan melalui KMNK dan akreditasi Bahwa penanganan di IGD Dari mulai pasien masuk Sampai mendapatkan diagnosa Apakah dia rawat inap atau rawat jalan Itu kurang lebih maksimal 6 jam Bisa juga di kurang dari 6 jam Sudah terdapat diagnosa Tergantung kepada jenis penyakit Dan berat ringan yang penyakit Berarti untuk pasien dari demam berdarah sendiri Ini dalam beberapa belakang hari ini Apakah mengalami peningkatan Atau justru memang dalam Kisaran yang normal nih Pak? Ya, 2 minggu terakhir memang ada penambahan ya Jumlah pasien yang terjangkit dengan DBD Masuk ke dalam rawat inap di kita Tapi masih dalam batas yang cukup Bisa ditangani sendiri oleh RSUD Mungkin terakhir nih Pak Untuk himbauan kepada masyarakat Terlebih dengan cuaca yang ekstrim Belakangan hari ini Juga ada Banyak juga pasien DBD Dan juga ISPA Bagaimana nih Pak Himbauan kepada masyarakat Untuk kemudian menjaga kesehatan? Ya, seperti kita ketahui Curah hujan tiba-tiba tinggi Kemudian panas yang cukup Tinggi juga Suhu peningkatannya juga sangat ekstrim Tentunya ini menurunkan daya tahan tubuh kita Sebagai manusia Untuk bisa beradaptasi langsung dengan lingkungan yang cukup ekstrim Kemudian Dimana juga nyamuk, demam berdarah Hidup juga dengan berkembang biak yang cukup baik Dengan cuaca yang cukup ekstrim Jadi kemudian ISPA Ini juga menjadi salah satu juga Penyakit yang cukup mendominasi hari Sampai hari ini ya Sebagai Di RSUD sebagai penyakit yang Cukup tinggi ya Dibanding demam berdarah Kita punya sepuluh kriteria Apa namanya Jumlah terbanyak kunjungan Di level 1 itu Di Pada saluran pernafasan atas Dan Justru demam berdarah ada pada Level ke 6 Dari 10 penyakit terbesar Dan harapan saya Masyarakat terus jaga tetap kesehatan Minum vitamin Kemudian jaga lingkungan Untuk tidak terjangkit dengan demam berdarah Baik Terima kasih banyak dokter Kusnanto Atas waktunya Oke Itu dia pemirsa Bincang-bincang kami dengan Dokter Kusnanto Saidi Selaku direktur utama RSUD dari Kota Bekasi Dan memang pemirsa Cuaca ekstrim Dan juga berbagai penyakit Terus beratangan pada masyarakat Dan untuk itu Memang dihimbau untuk Masyarakat dapat menjaga kondisi kesehatannya Agar kemudian tidak mengalami Sakit yang tidak diinginkan Seperti itu Anavena dan juga pemirsa Kembali ke studio Baik Terima kasih Iman Fajar sudah bertanya langsung Dari Langsung bersama dengan pihak RSUD Bekasi Jawa Barat Selamat kembali bertugas Pemirsa seorang bocah SD di Karawang Jawa Barat Diduga dicekoki minuman keras Oleh sejumlah oknum siswa SMK Hingga tak sadarkan diri Informasinya kami hadirkan Usai Jeddah Ada kembali di apa kabar Indonesia siang Pemirsa seorang bocah SD di Karawang Jawa Barat Diduga dicekoki minuman keras Oleh sejumlah oknum siswa SMK Hingga tak sadarkan diri Lantara tak terima orang tua korban pun Akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi Bertempat di sebuah warung di Dusun Jenebin Desa Purwadana Kecamatan Teluk Jambet Timur Karawang Jawa Barat Seorang bocah SD di Karawang Jawa Barat Diduga dicekoki minuman keras Oleh sejumlah oknum siswa SMK Setelah dicekoki miras jenis anak Bali Korban yang masih duduk di kelas 5 Sekolah Dasar itu pun Tidak sadarkan diri Setelah beberapa hari korban baru kembali sadar Dan baru bisa berinteraksi Lalu korban pun menceritakan awal kejadian Yang menimpa dirinya kepada orang tuanya Mengetahui kejadian itu Korban didampingi orang tuanya Melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian Saya sama istri pergi ke siswa Anak ditinggal sendiri di rumah Pulang dari luar jam 1 malam Anak di kamar Sudah terdampar dan Terus banyak muntah Di kasur bantah Pas sama istri bangunin ternyata Anak sudah tidak sadarkan diri Sudah sadar kali Nah pas saya masuk ke taman Sejum muntahnya ternyata ya Bau sesuatu lah Minuman Hari ini kita Bersama pihak keluarga Dan juga orang tuanya Muka lakonan polisi di Polis Karawang Berkaitan dengan Pasal 300 ayat 2 KUHP Yaitu memaksa orang lain Minuman teras Ironinya Anak korban ini Masih baru umur 12 tahun Dan masih sekolah kelas 5 SD Nah sedangkan yang menyekok itu Sudah sekolah di SMK Sudah setara dengan SMA Pihak keluarga berharap Polisi segera mengusut Untas peristiwa tersebut Agar tidak ada korban selanjutnya Dari Karawang, Jawa Barat Agung Prasetyo TVON mengembarkan Ya dan untuk mengetahui Kabar terkini Berkaitan dengan Kasus bocah SD Yang dicekoki minuman keras Kami sudah terhubung Bersama dengan Pak Alex Safri Winando Selaku kuasa hukum korban Selamat siang Pak Alex Selamat siang Mbak Nana Dan Mbak Rena Oke Pak Alex ini Kronologisnya seperti apa Yang disampaikan Ke pihak kuasa hukum Dari korban Pak Oke Peristiwa ini terjadi Di malam kamis Tanggal 2 April 2024 Dimana pada saat itu Setelah Maghrib jam 7 malam Si anak ini keluar Dari rumah Dan juga orang tuanya juga Keluar juga dari rumah Untuk pengajian Nah Pada saat si anak ini Berada di majid Datanglah 3 orang Anak sekolah SMK Yang sederhajat dengan SMA Datang ke majid Mengajak si anak Untuk minum-minuman Nah pada saat itu Si anak diminta Uang liur sebesar 5.000 rupiah Oleh salah satu Ketiga orang ini Anak ini Dan kemudian Dari 5.000 rupiah itu Dia minta Sebesar 10.000 rupiah lagi Jadi total uang yang diminta Dari si anak korban Sebesar 15.000 Kemudian Anak ini Diajak oleh Tiga orang tersebut Ke Yang berjarak Sekitar Satu kilometer Dari rumah Si anak korban Pada saat itu Anak itu Dicekoki minuman Diajak minum-minum Barang-barang Dengan minuman Arak Bali Nah sekitar Setengah jam 12 malam Si anak ini Pulang Ke rumah Dengan melompati Pagar Dan langsung Menuju ke lantai 2 Tidur Nah Pada malam itu Si kakaknya Mengecek si anak Apakah dia sudah pulang Atau belum Pada saat dicek Si anak korban ini Sudah kelisah Dalam kamar Nah kemudian Ditinggallah oleh Si kakaknya Setengah Satu malam Dan 12 0030 YB 3 Maret 3 3 Mei Orang tuanya pulang Dari pengajian Mengecek ke kamar Dan ternyata Pada saat Di dalam kamar Anak ini Sudah tergulai lemas Dan banyak Muntrahan Di atas kasur Gitu Kemudian Dibau lah Orang-orang tuang korban Ternyata Itu bau Alkohol Gitu Oke Pak Lex Untuk Kondisi korban Saat ini Seperti apa Pak Sudah dibawa ke rumah lagi Atau masih di Fasilitas kesehatan Kondisi anak korban Kondisi anak korban ini Saat ini Sudah normal Normal saja Karena pada hari Jumat itu Setelah buka laporan polisi Si anak korban ini Dibawa ke dokter Oleh orang tuanya Untuk dilakukan perubatan Gitu kan anak Oke Setelah itu Apakah pihak keluarga Sudah sempat mencari Keberadaan dari Para pelaku Yang ternyata ini Adalah pelajar SMK Pak Oke Pada saat itu Ternyata orang tuanya Mencari tahu Dan di hari Jumatnya itu Orang tua bertanya Kepada si anak korban Siapa saja temannya Ternyata Tiga orang ini Merupakan siswa SMK Swasta Yang ada di Kabupaten Karawang Nah dari dasar situlah Kemudian orang tuanya Ke Polres Karawang Untuk membuat laporan polisi Oke Pak Lex Kami ingin konfirmasi Sebelumnya apakah Sudah tahu Sang korban ini Memang berteman Dengan ketiga Anak SMK tersebut Artinya sudah memiliki Hubungan pertemanan Sebelum kejadian ini Atau baru bertemu Kemudian langsung Dicekoki minuman keras Nah Anak korban ini Dengan tiga orang itu Memang sudah kenal Karena jarak rumahnya Tidak seberapa jauh Nah dari situlah Pertemanan mereka Anak korbannya dibawa Seperti itu Diajak minum-minuman keras Pihak keluarga Sudah melaporkan Kasus ini Pak Tapi pelaku-pelaku ini Kan juga Merupakan Masih dibawa umur Begitu Apa kemudian Langkah hukum Yang akan diambil Oleh pihak keluarga Berkaitan dengan kasus ini Untuk saat ini Kita tunggu dulu Proses hukum Di Polres Karawang Kemudian Kemudian nanti Dari pihak keluarganya Korban Nanti ada kesimpulan Apakah perkara ini Harus dilanjutkan Atau memang Memberikan efek Jerak pada anak-anak ini Begitu Oke baik Terima kasih informasinya Pak Alex Semoga ini hukum Bertindak seadil-adil Selamat siang Pak Alex Amin Selamat siang Ya pemirsa Berkas putusan Perceraian Ria Ricis Dan Tukurian Ramai-ramai diunduh Oleh publik Masyarakat Sepertinya ingin tahu Apa penyebab keretakan Rumpah tangga mereka Kami akan ajak Anda Berbincang Bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur Sesaat lagi di Apa kabar Indonesia siang Pertama-tama Saya berpisah Bukan karena Adanya PH ketiga Dan bukan karena KDRT Boleh dicek di surat Keputusan pengadilan Yang sudah ramai Tersebar di media sosial Walaupun entah Bagaimana surat itu Bisa ada di tangan-tangan Orang yang tidak Bertanggung jawab Dan menyingkat Surat tersebut Ke poin-poin yang Memberatkan saya Yang merusak Reputasi saya Perceraian Perceraian selebriti Yang juga konten Kreator Ria Ricis Dan Tengkurian Menjadi sorotan publik Apalagi setelah Berkas atau salinan Putusan cerai penggugat Yang berisi Kronologi permasalahan Keretakan rumah tangga mereka Tersebar di media sosial Dalam direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan agama Jakarta Selatan Tidak mencantumkan identitas Tetapi alasan penggugat Meminta cerai Yaitu lantaran tergugat Sempat meniapkannya Selama satu minggu Terperinci Berkas itu juga Menulis jika penggugat Juga sempat berseteru Dengan ibunda tergugat Tengkurian sebagai tergugat Membantah bahwa dirinya Berbeda sikap Karena ditransfer 500 juta rupiah Ia menganggap Uang tersebut yang diterimanya Adalah hasil kerja keras Selama ini Jurubicara Mahkamah Agung Soeharto pun Angkat bicara Bahwa sistem Informasi perkara itu Sudah tidak dipublikasikan lagi Karena telah diunduh Sebanyak 623.766 kali Oleh masyarakat Salinan putusan perceraian tersebut Bersifat terbuka Tim TV One mengabarkan Ya ramai diperbincangkan di media sosial oleh masyarakat Dan ternyata ada sosok pemirsa yang menjadi saksi nikah Bahkan sempat memberikan wejangan kepada Ria Ricis dan juga Tokurian sebelum terjadinya perceraian Nah kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur Selaku saksi pernikahan Ria Ricis dan juga Tokurian Assalamualaikum Selamat siang Ustadz Waalaikumsalam Kenapa tidak dibawa ke doa-doa dulu Kenapa tidak dibawa kepada Ya upaya-upaya langit Kan banyak tuh peristiwa-peristiwa rumah tangga yang sudah hampir hancur Sudah hampir bubar Tapi ketika dua-duanya kepada Allah Dan tidak nyerah Maksudnya tidak nyerah untuk bercerai Ya bukan saja akhirnya tidak jadi cerai Tapi langgeng gitu Tapi ya sudah terjadi Mau diapain gitu Kecuali cari hikmahnya Oke memang hukumnya dalam Islam Ketika bercerai ini seperti apa Apa memang diperbolehkan Atau sebenarnya tidak diperbolehkan Hukumnya seperti apa Ustadz Mungkin bisa diberi pencerahan Baik ada hadis yang umum Bahwa Sesuatu yang halal Tapi Allah tuh benci gitu Itu adalah perceraian Karena Allah kan punya sifat rahmah Punya sifat pengasih penyayang Dan pada perceraian itu Walaupun banyak perceraian juga Tidak mesti selalu kemudian akhirnya bermusuhan Ya misalkan perceraian karena mati gitu Perceraian karena meninggal Atau karena hilang gak ketemu lagi gitu Tapi memang perceraian itu Mengandung permusuhan pada umumnya Mengandung kemudian perselisihan Dan itu tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke Namun jika ada Peristiwa-peristiwa Atau dasar-dasar Dan ini yang digali di pengadilan biasanya Maka ya Regulator terkait Ya ini yang mempunyai Keputusan Bisa memutuskan bahwa Gugatannya diterima Oke Baik Pak Ustadz ini kan tadi dikatakan Wejangan sempat disampaikan Pada saat akad nikah keduanya Nah sebelum perceraian Ini kami juga dapat informasi Ada wejangan juga yang disampaikan Pak Ustadz Kepada keduanya Apa sih yang disampaikan Mereka juga sempat cerita gak sih Permasalahan-permasalahannya Apakah sama seperti salinan yang beredar ini Pak Ustadz Iya Pertama gak benar Kalau saya memberi wejangan Karena Sifatnya juga bukan wejangan secara langsung Saya lebih kepada Keluarganya Ria Oke Dan kemudian Lebih kepada Mendoakan Jadi Saya masih punya Masih punya pandangan bahwa Sebaik-baiknya Problem rumah tangga diselesaikan oleh Kedua suami istri Ketika kemudian yang lain ikut campur Siapapun dia Termasuk orang tua dan mertua Kecuali ikut campurnya itu Dalam bentuk masyihat dan doa Umumnya emang Malah makin cerai Dan saya menghindari itu Oke Pak Ustadz Ketika problematika itu muncul Sebelum akhirnya terjadi perceraian Apakah sempat dihubungi oleh pihak keluarga Ataupun Ria Ricci sendiri untuk berkonsultasi? Iya dihubungi Dihubungi untuk minta doa Oke Dihubungi untuk Untuk gimana nih dengan Waktu mas rame-ramenya tuh Gimana ya dengan wartawan gitu Ada kebetulan ada voice note yang bocor Dari salah satu keluarga Ada WA yang bocor Dari salah satu keluarga Dan itu memperuncing juga Akhirnya karena Udah janji gak di upload oleh Wartawan tersebut di upload Sebatas itu saja Nah cuman yang saya pengen katakan Begini mbak dan pemirsa Bahwa Kita harus melihat Persoalan perceraian ini Sebagai persoalan serius Yang negara juga Harus ikut campur Karena angkanya semakin lama Semakin tinggi Ikut campurnya di urusan apa? Ikut campurnya di urusan kemudian Pendidikan Pendidikan gitu Jadi jangan sampai rumah-rumah tangga Yang masih baru ini Cepat sekali memutuskan Untuk bercerai gitu Baik Ketika ada sesuatu yang terjadi Pak Ustadz tapi Ria Ricis sendiri Sempat gak sih berkonsultasi Mungkin ke Pak Ustadz Mengenai permasalahan-permasalahan Yang terjadi di rumah tangganya Begitu Lewat yang lain Lewat yang lain Sesama laki-laki Jadi Gak langsung Ria-nya Ada salah satu Keluarga lah Pokoknya begitu Yang Saya komunikasinya lewat beliau Oke Artinya Pada saat itu Posisi Pak Ustadz Tadi Mengatakan Hanya memberikan doa Dan juga Jangan terhadap permasalahan Yang dikonsultasikan oleh Ria Ricis Iya Nyampe Nyampe Pasti nyampe keria Karena itu komunikasi Komunikasi dua arah Cuman Saya berusaha Gak langsung ke beliaunya aja Gitu Dan keluarganya juga saya Apa? Ya kita sepakat Gak langsung keria Karena Kebetulan pada saat Komunikasi dibangun Pada saat itu kan Memang masih baru ya Artinya Posisinya Ya perempuan juga Mungkin lebih Lebih Keperasaan Sehingga Saya juga berusaha Tidak langsung gitu Jadi lewat Keluarganya yang Sama-sama laki-laki Dengan saya Oke Nyari aman sih Biar gak ikut campur Di tengah kekeruhan juga Pak Ustadz ini Tidak ada maksud Untuk menghakimi Namun untuk menjadi Pembelajaran juga ya Bagi masyarakat Bagi kita juga Yang berumah tangga Begitu Melihat mungkin Poin-poin yang Dituliskan Di putusan MA Begitu Antara Kasus Perceraian Antara Riajicis Dan juga Tepurian Tentu Dihadapi Tidak hanya Oleh Kedua pasangan itu Orang lain juga Menghadapi hal yang sama Mungkin Pak Ustadz kami ingin Bisa pendapatnya Kalau misalnya Ada permasalahan Seperti ini Baiknya Bagaimana Penyelesaiannya Iya Kesalahan Kemudian Kita-kita adalah Selalu menggunakan Akal Hati Pikiran Perasaan Semua pihak Kemudian juga Menggunakan juga Hal yang sama Nah Di urusan apapun Termasuk di urusan Kisru rumah tangga Lalu lagi masalah Emang Jangan dipakai Yang begitu-begitu Makainya itu Ya kalau muslim Itu ya Ngaji yasih Sholat Doa Allah yang bikin Jadi masalah Allah juga yang bikin Jadi gak masalah Oke Allah yang bikin Kemudian Jadi problem Jadi kesulitan Kemudian Allah juga Yang ngilangin Termasuk sebab-sebabnya Ada orang yang Tau-tau benci Ada orang yang Tau-tau cinta Jadi Pesan saya Buat diri saya Dan yang lain Pokoknya ketika bermasalah Coba deh Otaknya ditaruh dulu Akalnya ditaruh dulu Omongan juga ditaruh dulu Kita ke Allah aja Minta Kepada Allah Supaya semuanya menjadi Baik-baik saja Bahkan lebih baik Oke Itu sih Baik Pak Ustadz ini yang menarik Poin juga Dalam salinan tersebut ini Adalah mengenai Nafkah batin Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan Mengenai hal tersebut Tapi ditahan dulu ya Pak Ustadz Kami jeda terlebih dahulu Pemirsa Pekabar Indonesia Yang akan kembali Saat lagi untuk Anda Pertama-tama Saya berpisah Bukan karena Adanya pihak ketiga Dan bukan karena KDRT Boleh dicek di surat Keputusan pengadilan Yang sudah ramai Tersebar di media sosial Walaupun entah Bagaimana Surat itu bisa ada Di tangan-tangan orang Yang tidak bertanggung jawab Dan menyingkat surat tersebut Ke poin-poin yang memberatkan saya Yang merusak reputasi saya Kembali kami ajak Anda Melanjutkan dialog Bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur Ustadz tadi Pertanyaannya menggantung nih Kan kalau bicara soal nafkah Nggak soal nafkah Urusan finansial aja nih Yang bisa diberikan oleh Kepala rumah tangga Kepada anggota keluarganya Ada nafkah lain Yakni nafkah batin Pak Ustadz Nah idealnya tuh Seperti apa sih Dalam rumah tangga Dalam hal nafkah batin ini Pak Ustadz Ya Nafkah batin ini kan Bisa terganggu Ketika hubungan komunikasi Di antara Dua orang Terganggu juga Mungkin dari situ juga Ada persoalan Di nafkah batin Ya kalau kita bicara ideal Masing-masing orang Ukurannya Pastinya berbeda Gitu Tapi yang saya mau catat Buat kita seluruh pemirsa Adalah Ya sudahi Mencari siapa yang salah Sudahi Mencari siapa sih Yang menjadi Sebab kekisruhan Kita Kalau ngeliat Ada musibah orang lain Mestinya Berdoa saja Dan kesimpulan Yang kita ambil Sebatas Yang kita lihat Dan tidak Kemudian kita bicarakan Kemana-mana Ada Persoalan aib Orang yang sudah Harus ditutup Gitu Kalau Enggak mau Aib kita juga Dibongkar-bongkar Oleh orang Jadi saya setuju Bahwa Ya sudah Masing-masing punya Takdir yang berbeda Masing-masing lalu Akan menjalani Takdir baru Dan semoga Punya takdir Yang jauh lebih baik Dua-duanya Dalam Surah An-Nisa Allah kemudian Menyampaikan Kepada kita semua Jika Allah kemudian Menceraikan Kita kira-kira begitu Sepasang suami istri Maka Allah akan Berikan yang lebih baik Itu Hadiah dari Allah Di semua urusan Di muka bumi ini Bukan cuman urusan perceraian Nah bagaimana Kemudian kita Mengambil hikmah Dari segala peristiwa ini Jawabannya cuman Kembali kepada Tauhid Iman Agama Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Insya Allah Allah menutupi Segala kesalahan kita Mengampuni kita Dan memberikan Tuntunan Bimbingan Jalan Ilmu yang lebih baik Kita ke depannya Gitu aja Nah saya khawatir Kemudian Sifat Orang-orang Indonesia Sekarang Makin pengen tahu Lalu makin mengubar Kesalahan orang Yang belum tentu Juga itu kesalahan Baik kesalahan Tenggu Kekurian Atau kesalahan Ria Ricci Yang harus kemudian Kita hidupkan Di Indonesia ini Adalah Tradisi Baik sangka juga Kepada orang Tradisi mengampuni Juga Tradisi memaafkan Juga jika ada yang salah Dan kemudian Tradisi doa Mendoakan Bukan ngorek Gitu Kan kaget juga kita 600 ribu Kali lebih Diunduh Pengen tahu Banget kan Ngapain Rumah tangga Orang Betul sekali Ustaz ini juga Yang jadi Permasalahan Kita juga Sebetulnya Sudah berusaha Menghubungi Mahkamah Agung Untuk mencari tahu Sebenarnya Dokumen-dokumen Bersifat pribadi Seperti ini Begitu bagaimana Kemudian bisa Di download Mencari penjelasan Seperti itu Namun memang Belum bisa Dikomunikasikan Belum bisa Mendapatkan respon Semua Semua keputusan Pasti Dipublish Mbak Gak ada yang Gak dipublish Walaupun ini Mungkin pertanyaannya Adalah ketika Sidang perceraiannya Saja tertutup Begitu Artinya bukan Untuk ranah publik Tapi kan mungkin Yang berjadi Permasalahan adalah Ketika Tadi Seperti yang Pak Ustadz Katakan Bahwa Ini sudah Dibaca oleh Ribuan orang Iya Artinya Kita harus menahan diri Jangan baca orang Kita ini kan Sering ngebaca orang Gak pernah Ngebaca diri sendiri Kenapa Gak muhasabah diri sendiri Perlakuan lu Kepada istri lu Gimana Perlakuan lu Kepada suami lu Gimana Perlakuan Kalian terhadap Anak kalian Mantuk kalian Kepada mertua orang Gimana Kenapa gak itu Kan gitu Ini mungkin Bisa dijadikan pembelajaran Ustadz Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur Sudah berbagi informasi Sudah mungkin juga Membagikan Hal-hal yang Bisa dipelajari juga Terima kasih banyak Ustadz Assalamualaikum Amin Sama-sama Makasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pemirsa perceraian Publik Public Figur Selalu menjadi Perhatian publik Berikut Top 5 Atau 5 perceraian Pesohor dunia Baik di Indonesia Maupun Pemacanegara Yang menyita perhatian Tahun 2023 Dunia hiburan tanah air Dihebohkan dengan Perpisahan pasangan Artis Fena Melinda Dan Ferry Irawan Insiden kekerasan Dalam rumah tangga Atau KDRT Menjadi pemicu Keretakan rumah tangga Mereka Keduanya resmi Mengakhiri pernikahan Pada Agustus 2023 Perpisahan Virgun Dan Inara Rusli Berhasil membetot Keingin tahuan publik Inara Diketahui menjadi Pionir dalam Tren istri Mengungkapkan Perselingkuhan suami Ke media sosial Inara Mengajukan gugatan Cerai terhadap Pencipta lagu Starla tersebut Dengan membawa Sejumlah bukti Perselingkuhan suaminya Keduanya resmi Mengakhiri pernikahan Pada November 2023 Keputusan Desta Dan Natasha Rizky Bercerai menjadi Sorotan publik Karena pasangan tersebut Tampak begitu serasi Keduanya tetap Menjaga hubungan baik Dan setuju Bersama-sama Mengasuh ketiga Buah hati mereka Dari manca negara Berita perceraian Bill Gates Dan Melinda N. French Yang menikah 27 tahun Menyita Perhatian publik Perpisahan keduanya Digadang-gadang Menjadi perceraian Termahal di abad 21 Gates dan Melinda Mengelola yayasan Amal bersama Senilai 50 miliar USD Perpisahan Johnny Depp Dan Amber Heard Membetul Perhatian publik Gugatan cerai Dilayangkan Amber Heard Sejak 2016 Konflik keduanya Tidak kunjung selesai Hingga saat ini Masalah harta Gonogini KDRT Hingga pencemaran Nama baik Mewarnai Perpisahan mereka Bagaimana kemudian Pendapat masyarakat Tentang kasus Ria Ricis Tekurian ini Sudah ada Rekan kami Putri Sofia Yang akan menanyakan langsung Kepada masyarakat Mengenai putusan Yang kemudian tersebar Putri silahkan Ya ini apabila Kita berbicara Mengenai Perceraian Antara Sepasang artis Ini memang Sangat disoroti Atau menyita Publik Atensi publik Dan juga masyarakat Baru-baru ini Memang perceraian Antara artis Tekurian dan juga Ria Ricis Menyita perhatian publik Dikarenakan memang Putusannya Ini muncul Atau terekspos di publik Namun Kita tentu penasaran Bagaimana tanggapan Ataupun respon Dari masyarakat Terhadap Kasus perceraian tersebut Yang memang sempat viral Beberapa waktu Kebelakangan ini Dan sudah bersama kami Warga Yang juga Sempat tahu Mengikuti Dari kasus perceraian Ria Ricis Dan juga Tengkurian Selamat siang pak Dengan pak siapa Pak Prianto Iya pak Ini kita kan tahu Kemarin sempat ada Kasus perceraian artis Ini antara Ria Ricis Dan Tengkurian ini Apakah bapak mengetahui Sebelumnya pak Ya Tahu aja Untuk tahunya ini Sempat membaca kah Atau dari mana pak Membaca koran Baik pak Menurut bapak ini Bagaimana sih pak Apakah ada hikmah Ataupun tanggapan Dari kasus perceraian tersebut Ya Seharusnya Didiskusikan dulu Kalau ada masalah Tapi kalau memang Susah untuk mediasi Ya Mau tidak mau Ya Itu takdir ya Dijalani aja Baik Jadi untuk Para pasangan ini Memang apabila Terhadap konflik Ini sebaiknya Didiskusikan dulu Seperti itu pak Benar Benar sekali Nah Untuk harapannya ini pak Bagi para Tidak hanya artis Namun juga Bagi para masyarakat ini Yang sekiranya Sudah mulai Berpikir untuk Melakukan perceraian Seperti apa pak Ya kalau bisa Dipertahankan Didiskusikan dulu Kan demi anak-anak Gitu Jangan Napsu Ibaratnya Amarah gitu Jadi Bisa didiskusikan dulu Dimediasi dulu Kalau bisa Dipertahankan Gitu Jadi ini intinya Komunikasi apa ya Ya komunikasi yang baik Saling Saling menghargai Saling mengerti Saling membantu Antara suami Dan istri Baik Terima kasih banyak Bapak Atas tanggap Anda mengenai Kasus Perceraian yang Saat ini Kerap Terjadi di Indonesia Sementara demikian Ana dan juga Fena kembali Ke studio Baik Itu dia tadi Laporan dari Putri Sofia yang sudah Bertanya-tanya langsung ya Tanggapan dari Masyarakat Mengenai putusan Dari Teko Rian dan juga Ria Ricis Yang beredar di media sosial Anda kembali di Apa kabar Indonesia Siang Kembali kami hadirkan informasi Langsung dari Galeri Apa kabar Indonesia Siang Pemirsa akibat Hilang kendali Mobil sport mewah Porsche Yang dikendarai Wanita berusia 50 tahun Di kota Medan Sumatera Utara Menabrak tembok Pagar Makosat Sabara Polres Tabes Medan Hingga tersangkut Inilah kondisi Mobil sport mewah Porsche Berwarna putih Yang tersangkut Di tembok Pagar Makosat Wan Sabara Polres Tabes Medan Di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara Mobil yang dikendarai Wanita berinisial EES Berusia 50 tahun Ini datang Dari arah Simpang Podomoro Sebelumnya Menabrak mobil SUV Yang terparkir Di bawah jalan Hingga akhirnya Terpental Dan tersangkut Di tembok Makosat Sabara Polres Tabes Medan Informasi lainnya Pemirsa Aktor senior Dorman Borisman Atau kondang Disapa Kardiman Meninggal dunia Di rumah sakit TK2 Ridwan Meraksa Di Jakarta Tibur Pada selasa malam Setibanya di rumah duka Para pelayat Serta keluarga Megelar doa bersama Dorman Borisman Artis senior Kelahiran tahun 1951 Meninggal dunia Setelah berjuang Berbagai penyakit Yang dideritanya Pemain film Manusia 6 juta dolar Ini meninggal Akibat penyakit Stroke Diabetes Dan Dekubitus Sejak 2018 Setelah bulan Ramadan 2024 Kondisinya Sempat menurun Karena penyakit Yang diidapnya Almarhum Dorman Dinyatakan Meninggal dunia Selasa malam Setelah mengalami Kritis Sejak sore harinya Saat dirawat Di rumah sakit Tingkat 2 Ridwan Meraksa Almarhum Juga sempat dirawat Dua kali Di rumah sakit Yang berbeda Jenazah Dorman Telah dibawa keluarga Ke rumah duka Di wilayah Jakarta Timur Sakitnya itu Bisa udah lama Dari 2018 Itu karena Struk Terus Kemudian Kenal gula Juga Dari kertas Tapi Waktu itu Sudah saya Bisa bersepeda lagi Bisa bersediakan lagi Saksikan lagi Terus Struk Kembali Yang kedua Tapi saya lupa Di tahun berapa Terus Kenal lagi Tapi yang Pasti yang Paling parah ini Dari Puasa pertama 2024 Iya Ini yang drop Pinsan Naik di ICU Pihak keluarga Berencana Memakamkan Jenazah Dorman Rabu Pagi Dari Jakarta Haikal Vandea TV One Mengabarkan Pemirsa Sidang lanjutan Kasus Dugaan Gratifikasi Dan Pemerasan Dengan Terdakwa Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Kembali Gelar Di Pengadilan TV Kor Jakarta Bagaimana Kemudian Perkembangan Fakta Persidangan Kasus Dugaan Gratifikasi Dan Pemerasan Dengan Terdakwa Syahrul Yassin Limpo Kami ajak Anda Bergabung Bersama Rizka Salsabila Yang akan Laporkan Langsung Untuk Anda Rizka Silahkan Laporan Anda Ya Fener Ana dan juga Pemirsa Memang Sidang Sebelumnya Sempat Discord Selama Satu Jam Dan Kembali Dilaksanakan Pada Pukul 14 Waktu Indonesia Barat Tadi Yang Mana Ada pun Fakta-fakta Baru Yang Ada Dalam Persidangan Pada Hari Ini Yaitu Adanya Tagihan Ataupun Dana Yang dimintai Ke Direktorat Prasarana Dan Sarana Pertanian Yang mana Dana tersebut Mencapai Dari ratusan Hingga Satu miliar Rupiah Yang mana Dana tersebut Digunakan Untuk Perjalanan Keluar negeri Umroh Hingga Pembelian Sapi Kurban Yang mana Salah satu Saksi Menyampaikan Untuk Pembelian Sapi Kurban Sendiri Dirinya Tidak Mengetahui Apakah Uang Tersebut Benar Dibelikan Sapi Atau Tidak Karena Memang Tidak Ada Seremonial Mengenai Pengurbanan Sapi Tersebut Selain Itu Ada Fakta Lainnya Demi Memenuhi Kebutuhan Ataupun Dana Yang ditagihkan Ke Direktorat Prasarana Dan Sarana Kementerian Ini Mereka Menggunakan Dana Dari Perjalanan Dinas Yang Fiktif Yang mana Pegawai Kementerian Ini Melakukan Atau Membuat Laporan Perjalanan Dinas Yang Kemudian Perjalanannya Ini Tidak Ada Namun Dana Untuk Perjalanan Dinas Tersebut Kemudian Dicairkan Dan Untuk Disetorkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Ataupun Tagihan Yang Dimintai Di Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pada Waktu Itu Selain Itu Ada Salah Satu Nama Yang Kerap Disebutkan Oleh Para Saksi Pada Persidangan Hari Ini Yaitu Ali Jamil Selaku Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Dari Kementerian Pertanian Yang Mana Para Saksi Yang Hadir Pada Saat Ini Merupakan Bawahan Ataupun Maksud kami Bawahan Dari Ali Jamil Tersebut Yang Mana Ali Jamil Sendiri Memang Sebelumnya Direncanakan Untuk Hadir Pada Persidangan Hari Ini Namun Dari Pihak Jaksa KPK Ini Telah Menerima Surat Resmi Dari Kementerian Pertanian Yang Mana Ali Jamil Berhalangan Hadir Dikarenakan Sudah Ada Dinas Yang Terlebih Dahulu Dan Jauh Hari Sudah Harus Dilaksanakan Pada Hari Ini Selain Itu Menurut Jaksa KPK Mayor Siman Juntak Ini Juga Sempat Menyampaikan Bahwa Kesaksian Dari Ali Jamil Sendiri Ini Sangat Berpengaruh Dalam Dalam Jalannya Sidang Dalam Jalannya Sidang Pemerasan Dan Gratifikasi Yang Seperti itu Ana Fena Dan Juga Pemirsa Saya Kembalikan Ke Anda Di Studio Baik Terima Kasih Rizka Salsabila Melaporkan Langsung Dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Dan Pemirsa Informasi Atau Laporan Langsung Dari Rekan Kami Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Di Apa Indonesia Siang Hari Ini Satu lagi Anda Dapat Menyaksikan Kabar Pemilu Bersama Tisa Saya Fena Kintan Dan Saya Anate Alita Terima Terima Sampai Jumpa